Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya di channel Noto Tutorial Kali ini saya akan meneruskan tutorial yang pertama Tutorial yang kedua dan ketiga parts nya Sekarang yaitu parts ketiga yaitu Pekerjaan, Pasangan, dan Plasteran Jadi untuk yang Romai pertama ini pekerjaan persiapan Kemudian yang kedua itu pekerjaan galian tanah dan urukan Sekarang yang ketiga yaitu pekerjaan Pasangan, dan Plasteran Ini parts yang kelima ya Part lima untuk tutorial perhitungan RAB Mohon maaf Oke, yang pertama Untuk pekerjaan pertama yaitu Pasangan Batu Kosong atau Unstamping Itu, yaitu yang ini ya Di bawah fondasi ini ya Di bawah pasangan batu fondasi ini Ini namanya yaitu Batu Kosong atau Unstamping Dia cuma batu yang disusun Tidak pakai pasangan ya Jadi ini lebarnya dari gambarnya Ini 90 cm atau saya tulis 0,9 meter Kemudian tebalnya ini 0,15 Oke, untuk perhitungannya Ini kita ketik panjang total fondasi Panjang total fondasi Ini kita samakan ya Tipe fondasi pertama sama kedua kita samakan aja Itu totalnya yaitu Sama dengan Itu sama dengan total dari ini ya Dari panjang total fondasi ini ya Bisa ambil disini sama dengan disini Kita enter Maaf, ini saya kasih blok dulu Untuk membedakan bahwa Yang dikasih tanda biru ini Bisa di edit ya Sesuai dengan data gambar Anda Data di lapangan Misalkan ini kalau 80 cm Berarti 0,8 Seperti itu Kalau ini misalkan 20 cm 0,2 Kemudian data yang kedua Yang harus kita ketahui Yaitu Lebar stamping Lebarnya ini ya Lebarnya itu ini 0,9 Dengan Kita arahkan ke sini Enter Kemudian Kemudian Tebal Stampingnya Tebalnya berapa? Berarti ini tebalnya ya Sama dengan 0,15 Terus Untuk Volumenya Rumusnya Volume pasangan Batu pasong Atau Atau Stamping Itu Sama dengan Panjang fondasi Panjang total fondasi ya Kali Lebarnya Tebal Stamping Nah tulis ya Biar jelas ya Kali Tebalnya ya Tebal dari Unstampingnya Itu sendiri Oke Untuk panjangnya Sama dengan Ini ya Panjang Kali Untuk Lebarnya ini Sama dengan Lebar ini ya 0,9 Kali Terus Untuk Tebalnya 0,15 Ini 0,15 Ini ya 0,15 Ini Saya Hilangkan Aja Ini kita Tengahkan Ini caranya Untuk Menengahkan Ini jangan Satu-satu ya Bisa langsung Dua Kita Blok dulu Kita klik Di cell Di sini Kemudian Pencet Control Di keyboard Kita klik lagi Di sini Baru kita Tengahkan Seperti itu Kemudian Ini Kalau seperti ini Cara Mengetik Untuk Sama dengan ini Jangan langsung Ditulis sama dengan ya Kalau ditulis Sama dengan Dia Menunjukkan Ke rumus itu Tapi Kasih Sepasi dulu Sepasi Sama dengan Enter Nanti akan Tertulis sama dengan Yaitu Sama dengannya Ini Panjang Kali Lebar Kali Tebal Kita Enter Hasilnya 0,8 Kita tulis di sini Ya Volumen ya 0,8 Ini Volumen Pakai Kubik Mata kubik Sama dengan 6,8 Kita Kasih Tanda Warna Kuning Bahwa Ini Adalah Menunjukkan Ini Sebagai Hasil ya Ini Tidak Harus Kuning Ini Sebagai Penanda Kita Bisa Beda Beda Tiap Orang Ini Oke Untuk Pekerjaan Pasang Pasang Lainnya Yaitu Yang kedua Yaitu Pekerjaan Pasangan Fondasi Batu Gunung Sini Pasangan Disini Pasangan Baru Gunung Disini Saya Kopikan Dulu Untuk Gambarnya Gambarnya Seperti Ini 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 Ada Fondasi Tipe Tipe Satu Tipe Satu Seperti Ini Saya Panjakan Kebawah Dulu Caranya Blok Disini Kebawah Sampai Berapa Yang kita Inginkan Misalkan Segini Kemudian Insert Row Dia Akan Kebawah Untuk Nambah Ini Jadi Kita Tidak Perlu Setting Setting Lagi Untuk Garis Garis Ini Cukup Bisa Disini Sembarang Aja Kebawah Misalkan Ini Kalau Kita Klik 5 Baris Berarti Nanti Juga 5 Baris Kalau 10 Baris Juga 10 Baris Yang Row Insert Row Seperti Ini Dia Akan Turun Kebawah Nambah Kebawah 0,7 Yang Tipe 1 Ya Tipe 1 Ini Terus Kemudian Ini 0,8 Tingginya Tinggi Dari Fondasi Oke Data Yang Kita Perlukan Yang Pertama Panjang Fondasi Tipe 1 Kemudian Lebar Bawah Lebar Lebar Bawah Bawah Kemudian Yang Ketiga Lebar Atas Ini Lebar Atas Belum Kita Ketik 0,3 0,3 Kemudian Tinggi Dari Fondasi Itu Tingginya Berapa Fondasinya Ini Kita Blok Seperti Biasa Kasih Warna Biru Sebentar ya Ini Saya Turunkan Aja Biar Tidak Terlalu Ke atas Saya Turunkan Ini Ini Saya Pindah Disini Pindah Disini Oke Oke Untuk datanya Kita masukkan Panjang Fondasi Tipe 1 Kita Ke atas Panjang Panjang Pondasi Ini Panjang Total Pondasi Ini Mana ya Sebentar Ini Panjang Pondasi Tipe 1 Ini Panjang 22 Ini Kita Klik Kesini 22 Panjang Tipe 1 Kemudian Untuk Lebar Bawah Lebar Bawah Atas Sama Dengan Lebar Atas 0,3 Untuk Tingginya Sama Dengan 0,8 Atau 80 Ini Nanti Kalau Teman Teman Misalkan Untuk Pondasinya Ini Lebar Bawah 80 Di Disini Ketik Aja 0,8 Kalau Tingginya Misalkan 90 Atau 70 Ketik Aja Sesuai Dengan Data Misalkan 0,9 90 Senti Dan Begitu Juga Yang Lebar Atas Nanti Ini Akan Berubah Dengan Sendirinya Oke Sekarang Kita Hitung Volume Dari Pasangan Pondasi Batu Gunung Ini Untuk Menghitung Volume Kita Ketik Dulu Volume Sama Sama Luas Penampang Luka Panjang Panjang Total Jadi Luas Penampang Ini Kalikan Panjang Total Total Ini Kita Hitung Dulu Untuk Luas Penampang Rumus Dari Luas Penampang Untuk Mengetik Rumus Ini Luas Penampang Rumus Yaitu Lebar Bawah Ditambah Lebar Atas Dibagi Dua Kali Tinggi Ini Kita Pakai Penulisan Rumus Ini Tekst Ini Pakai Ini Simbol Di Profession Ini Seperti Ini Kita Bentar Insert Caranya Klik Disini Panah Kecil Ini Kita Pilih Yang Ini Karena Ada Pembagian Nanti Kita Ketikkan Dulu Disini Rumus Luas Penampang Yaitu Luas Penampang Itu Sama Dengan Kita Kurung Lebar Bawah Lebar Bawah Ditambah Lebar Atas Bagi Dua Bagi Dua Oke Ini Untuk Rumus Dari Luas Penampang Kita Besarkan Dulu Seperti Ini Oke Kita Hitung Langsung Aja Dalam Kurung Lebar Bawah Kita Masukkan Maaf Sama Dengan Dulu Dalam Kurung Lebar Bawah Ini Kita Tambahkan Lebar Atas Kita Kurung Bagi Dua Bagi Dua Kali Tinggi Ini Tadi Belum Kali Tinggi Nah Seperti Ini Kita Kurung Untuk Pembaginya Ini Kita Kurung Seperti Ini Kali Tinggi Oke Hasilnya 0,4 Ini Rumusnya Belum Salah Masih Kita Kali Tinggi Seperti Ini Seperti Ini Belum Kita Kurung Oke Kelihatan Jadi Luas Penampang Luas Penampang Ini Lebar Bawah Ini Ditambah Lebar Atas Sebagi Dua Dikali Tingginya Kali Tingginya Seperti Ini Hasilnya Ini Oke Saya Kembalikan Lagi Ke 100% Biar Lebih Jelas Oke Ini Luas Penampang Sudah Ketemu 0,4 Kemudian Sekarang Kita Menghitung Dari Volumenya Volumenya Itu Tadi Yaitu Luas Penampang Kali Panjang Totalnya Luas Penampang Ini Hasil Tulis Volume Volume Sama Dengan Sama Dengan Luas Penampangnya Ini Dikali Dikali Panjang Totalnya Ini Hasilnya 8,80 Meter Persekian Oke Kemudian Kita Hitung Untuk Pondasi Yang Tipe 2 Untuk B Ini Tipe 2 Saya Kopikan Untuk Gambarnya Dulu Ini Untuk Tipe 2 Seperti Ini Gambarnya Kita Masukkan Datanya Ini Ini Lebar Atasnya 0,3 Meter Yang Bawahnya Ini 0,7 Terus Tingginya 0,8 Meter Oke Kita Blok Biru Dulu Sebagai Penanda Bawah Ini Boleh Dirubah Disesuaikan Dengan Data Di Lapangan Sebenarnya Secara Garis Besar Untuk Volume Tipe 2 Ini Sama Dengan Bondasi Tipe 1 Oke Langsung Aja Kita Copy Aja Ini Kita Copy Ini Datanya Sebentar Bondasi Tipe 2 Panjang Itu Sama Dengan Kita Cari Ke Atas Panjang Total Bondasi Tipe 2 Ini Bondasi Tipe 2 Panjang Total Bondasi Tipe 2 23 Meter Kemudian Lebar Bawahnya Sama Dengan Ini Lebar Bawah Kemudian Lebar Atasnya Sama Dengan Ini Kemudian Tingginya 0,8 Kita Samakan Seperti Ini Oke Untuk Rumusnya Sama Untuk Menghitung Volumenya Ini Yaitu Luas Penampang Ini Kali Total Panjang Pondasinya Untuk Rumusnya Saya Copy Aja Saya Copy Kemudian Ini Juga Saya Copy Copy Disini Oke Untuk Rumpusnya Kita Masukkan Luas Penampangnya Dulu Kita Hitung Luas Penampangnya Ini Lebar Bawah Lebar Bawah Ditambah Lebar Atas Kita Kurung Dulu Baru Kita Bagi Dua Ini Juga Kita Kurung Baru Kita Kalikan Tingginya Tingginya Berapa Kali Tingginya Ini Oke Sudah Ketemu Sama 0,4 Ini Untuk Luas Penampangnya Sedangkan Untuk Volumenya Volume Dari Fondasinya Itu Sendiri Rumusnya Ini Di Atas Ini Langsung Aja Kita Hitung Sama Dengan Luas Penampangnya Dikali Tingginya Maaf Kali Panjang Total Panjang Total Ini Hasilnya 9,2 Meter Persegi Oke Sudah Ketemu Cukup Mudah Untuk Menghitung Volume Pasangan Pondasi Batu Gunung Jadi Prinsipnya Seperti Itu Untuk Menghitungnya Ini Kan Trapesium Ya Kita Hitung Dulu Luas Penampang Luas Penampang Berapa Dikalikan Panjang Totalnya Jadi Luas Penampang Rumusnya Yaitu Lebar Bawah Ditambah Lebar Atas Dibagi Dua Dikalikan Tingginya Ini Itu Untuk Luas Penampang Sedangkan Untuk Volumenya Baru Kita Ngalikan Dikalikan Dengan Panjang Total Panjang Total Pondasinya Sini Sini Kita Hitung Totalnya Berapa Itu Nanti Akan Ketemu Untuk Volume Untuk Pasangan Batu Gunung Ini Sudah Ketemu Tinggal Menjumplahkan Kita Jumplahkan Disini Yaitu Atas Sini Pasangan Batu Gunung Sama Dengan Volume Pertama Yang Untuk Tipe Satu Ditambah Volume Tipe Dua Hasilnya Totalnya Yaitu 18 Meter Kubik Meter Kubik Ini Ya Ah Meter Kubik Oke Sudah Ketemu Untuk Perhitungan Pasangan Pondasi Batu Gunung Sudah Selesai Untuk Tutorial Berikutnya Kita Akan Menghitung Pasangan Batu Bata Yang Nomor Nomor Dua Nomor Satu Tadi Stamping Stamping Kemudian Nomor Pasangan Batu Gunung Kemudian Yang Ketiga Ini Kita Nanti Menghitung Pasangan Batu Bata Untuk Part Berikutnya Jadi Ikuti Saja Terus Channel Saya Ini Channel Kita Ini Jika Ada Pertanyaan Masalah Menghitung Volume Fondasi Ini Boleh Diketik Di Kolom Komentar Nanti Akan Saya Jelaskan Saya Kira Cukup Sekian Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh